Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan tidak ada WNI yang tewas dalam insiden turbulensi Singapore Airlines. Singapore Airlines serta London Singapura mengalami turbulensi parah pada selasa 21 Mei 2024. Turbulensi itu menewaskan seorang penumpang dan puluhan orang terluka. Penumpang yang meninggal itu adalah seorang pria asal Inggris yang berusia 73 tahun. Pesawat tersebut kemudian dialihkan ke Bangkok untuk melakukan pendaratan darurat. Pesawat Boeing itu ditumpangi 211 penumpang dan 18 kru. Hingga selasa malam ada 12 orang yang harus dirawat di rumah sakit. Di sisi lain, maskapai Singapore Airlines menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atas insiden tersebut. Maskapai tersebut akan bertanggung jawab dan memberi bantuan kepada semua penumpang dan kru pesawat. Sebelumnya, pesawat Singapore Airlines itu mengalami penurunan ketinggian secara mendadak. Pesawat yang telah terbang di ketinggian 37 ribu kaki secara tiba-tiba turun tajam hingga ketinggian 31 ribu kaki. Pesawat kemudian bertahan di ketinggian tersebut selama sekitar 10 menit hingga akhirnya mendarat darurat di Bangkok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!